Shalom anak-anak, apa kabar? Perkenalkan nama Miss, Miss Marlin Jadi anak-anak panggil saja Miss Marlin Nanti Miss Marlin akan membawakan mata pelajaran agama Jadi, semangat ya belajarnya Dan Yesus memberkati Anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya Semua sikap berdoa, di patangan tutup mata kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan Pagi hari ini kami mau belajar Kami mohon tuntunan Tuhan Berikan kami hikmat, kesehatan, kemampuan daripada Tuhan Agar kami boleh belajar sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amin Nah, anak-anak dalam minggu ini Kita akan masuk dalam pelajaran 8 ya Dengan tema Hidup Rukun Kehendak Tuhan Kejadian 13 ayat 1-12 Menurut 1 ayat 15-22 Arti dari hidup Rukun Yaitu yang pertama Saling menghormati Menghormati guru di sekolah Menghormati teman-teman Menghormati papa mama di rumah Kakak adik Serta orang yang ada di sekitar kita Itu yang dimaksud dengan hidup Rukun Yang kedua Saling mengasihi Mengasihi teman-teman Mengasihi guru-guru Serta mengasihi keluarga Dan orang-orang di sekitar kita Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua Yang ketiga Saling menyayangi Menyayangi teman-teman kita Kita tidak boleh kasar Kita tidak boleh marah-marah Kita harus tetap menyayangi mereka Kita tidak boleh Membeda-bedakan teman kita Yang keempat Saling menolong Menolong teman-teman Yang membutuhkan pertolongan kita Contohnya di sekolah Ada teman-teman yang membutuhkan sesuatu Kita bisa menolong Nah anak-anak Di dalam Alkitab itu Kita belajar hidup Rukun Dari Abram dan Lot ya Mereka tetap hidup Rukun Walaupun ada masalah Jadi kita belajar dari Abram dan Lot ya Contoh hidup Rukun di sekolah itu Kita mau berteman dengan siapa saja ya Taat sama guru-guru yang ada Mengapa kita harus hidup Rukun Ya karena Tuhan Yesus mau Supaya kita hidup Rukun Dimana saja kita berada Karena ketika kita hidup Rukun Kita mengalami sukacita Damai, sejahtera, dan kebahagiaan Ya anak-anak Sebelum kita mengakhiri Belajar kita hari ini Kita berdoa dulu ya Hari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Untuk penyertaan Tuhan Bagi kami Dalam proses belajar kami Tuhan sudah menolong kami Kiranya Tuhan terus memberkati Memberikan hikmat Agar apapun yang kami sudah belajar hari ini Boleh kami mengerti dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Kami berdoa dan mengucap syukur Kami berdoa dan mengucap syukur Kami berdoa dan mengucap syukur